Komisi Pembelihan Umum Daerah Kabupaten Batanghari menerima 594.990 lembar surat suara pemilu 2019. Kedatangan ratusan ribu surat suara ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan badan pengawas pemilu. Surat suara tiba pada Rabu pagi 20 Maret 2019 sekira pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Terdiri dari surat suara DPRD Kabupaten, Provinsi dan DPD RI serta Lebaran Surat Suara Pemilihan Presiden atau Pilpres. Sementara untuk surat suara DPR RI, sejauh ini belum tiba di KPUD Batanghari lantaran masih dalam proses pengiriman. Hal ini dikarenakan pendistribusian surat suara tersebut menggunakan kendaraan lain. Setelah menerima surat suara, pihak KPUD akan segera melakukan proses sortir serta pelipatan dengan melibatkan aparat kepolisian dan pihak TNI. Jika dalam proses sortir nanti ditemukan surat suara rusak ataupun kekurangan, maka KPU Batanghari akan melaporkan ke KPU Provinsi Jambi untuk segera ditindak lanjuti ke KPU RI. Pirdana Trio, Jambi TV